Tiga dari empat pelaku begal terhadap seorang PPSU Kelapa Gading Timur, Aris Pajrian Shah, 38 tahun, masih di bawah umur, yakni AZ, 17 tahun, AN, 17 tahun, serta JS, 16 tahun. Ada pun satu pelaku lainnya AP, 19 tahun. Kapolres Metro Jakarta Utara, Kombes Wibowo mengatakan komplotan begal tersebut diringkus di lokasi yang berbeda satu dengan lainnya yaitu di daerah Bekasi dan Cakung, Jakarta Timur. Wibowo menambahkan setelah ditangkap pada Sabtu, 26 Februari 2022, silam atau empat hari setelah kejadian, diketahui bahwa di antara pelaku ada yang masih di bawah umur. Melakukan penyelidikan, mengumpulkan bukti-bukti, meminta keterangan saksi-saksi, dan Alhamdulillah, kita sudah berhasil mengamankan seluruhnya, yaitu empat pelaku di tempat yang berbeda. Dua pelaku yaitu AP di Babilan, Bekasi, kemudian AZ dengan KM itu di BKT Cakung, dan JS itu di rumahnya juga di wilayah Cakung, Jakarta Timur. Perlu saya sampaikan, setelah kita kembangkan, ternyata para pelaku ini sudah berlakukan lebih dari satu kali. Khususnya, pelaku dengan inisial AP, AZ dengan HN. Ini juga ada, pernah melakukan pencurian dengan kekerasan dengan TKP di jalan depan, Mall Artagadi. Termasuk, AP sendiri sudah melakukan kurang lebih lima kali, tapi untuk wilayah kores yang lain. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!